Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DINIJA merilis hasil survei terkait keadaan ekonomi Indonesia dan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi Dodo. Hasilnya 70,3 persen responden menyebut perekonomian Indonesia sedang hingga baik dan 70 persen responden mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi Dodo. Dalam rilis survei LSI DINIJA yang digelar di Jakarta Timur kemarin, peneliti LSI DINIJA Ardian Soko menyatakan dari survei yang berlangsung pada 10 hingga 19 November 2018, menunjukkan bahwa 70,3 persen pemilih menganggap ekonomi saat ini sedang hingga baik, sementara 24,7 persen pemilih menganggap ekonomi saat ini buruk. Ardian menjelaskan survei ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada pemilih terkait isu ekonomi yang selama ini menjadi perdebatan. Ini menjadi pertanyaan dasar dari kita sebenarnya di pemilih masyarakat Indonesia menilai isu ekonomi seperti apa dan memang hasilnya perlihatkan bahwa mayoritas ternyata masih melihat bahwa ekonomi kita ini sedang dan baik saja dan ada yang menyatakan buruk kita tidak menutup mata tetapi itu angkanya hanya 1,5 saja, eh 1,4, 24,6 persen. LSI juga memotret tingkat kepuasan pemilih terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasilnya rata-rata 70 persen pemilih dari bulan Agustus hingga November menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan. Kita beralih ke informasi lain.